Hai ada ibu-ibu guys Tuh apa tuh? Wunden mamang Kok blek? Kok ada apinya? Hai 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 Berjumpa lagi dengan mas Mazing Mas Mazingnya asli yang ada Badaknya teman-teman Kali ini kita akan membawakan berita Spoiler-spoiler terbaru dari Game Free Fire Battleground Lagi jadi tanpa berlama-lama Langsung kita gaskin ke Konten kita, let's go Oke, hari ini di server Indo ada Misteri Shop dan langsung Kita akan coba sepin disini, apakah Aku beruntung atau Malah dapet sial nih Aduh, aku takut nih, semoga aja dapet Gede diskonya, langsung borong, oke Berhenti langsung Dapet 58 lho, really dude Wah malah petaka sih ini Maha lo, semuanya jadinya 50% loh Ya ampun, kalian dapet berapa nih Discord di Misteri Shop? Kalian bisa tulis di kolom komentar nih Bang, aku dapet 90 tapi gak punya diamond Oh lagu lama Oke lah, gak apa-apa lah 50% juga gak apa-apa Diterima aja, ini masih ada event yang lain Dan kita akan coba sepin aja ya temen-temen ya Disini ada buff 100% nih Kalian dapet gak nih? Hoki gak nih kalian? Ini aku tadi sial di Misteri Shop Semoga disini hoki ya Dapet lah Bluestone ya Mantap, Bluestone apa namanya? Itu Evo Stone Oh dapet lagi Oh dapet lagi Dapet 2 Ternyata hoki ku ditaruh disini Sama Garentot ya Oke, Garena maksudnya Oke Dibocoran yang kedua Jadi besok ada event top up di server Indo Hadiahnya adalah tas all ya Tas legend Tas naga hijau Akan menjadi bonus top up 140 diamond besok tanggal 18 Kira-kira kalian mau top up gak nih? 140 diamond untuk mendapatkan tas naga hijau Yang mana? Itu adalah tas all biru ya Dulu warnanya biru Dan itu ada di store Harganya 300 kalau gak salah Dan dicat ulang Dan dijual lagi 140 Alright, berikutnya Masih berhubungan dengan mystery shop tadi ya Kalau kalian beli mystery shop Pasti yang kalian beli itu adalah elite passnya Aku yakin ya Kalian pasti borong elite passnya Karena sangat murah ya Sekitar 50 sampai 150 diamond harganya Dan untuk elite pass yang besok Karena itu sudah hampir habis Elite pass besok adalah Quantic Unknown Namanya ya Quantic Unkennown Ini berlaku untuk semua server ya Quantic Unknown Itu temanya adalah Seperti kalah jengging Ataupun Scorpio ya Dan kita akan lihat trailer filmnya terlebih dahulu Oke disini seperti biasanya Ada pasukan yang masuk ke sebuah laboratorium ya Dan dua orang ini Atau bundle utama dari elite pass ini Muncul ya Oke bundle ceweknya Mengeluarkan senjata Berupa seperti Scorpio ya Scorpion kalau di Mortal Kombat ya Oke Keren 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 Temanya adalah ungu ya Ungu-ungu jandan Oke Trailer yang sangat mantap Tapi bagaimana dengan isi hadiah elite passnya Kita tengok teman-teman ya Dan hadiahnya itu seperti biasanya Ada skin mobil chip Dan juga avatar Sama seperti yang biasanya Ada skin AUG polos tanpa statistik Ada banner bertemakan Scorpion Untuk yang gratisan ada baju kaos Ada bundle utama cewek yang cukup bagus Rambutnya menurutku ya Putih ungu Ada juga skin untuk pistol Pistol kecil ya Shotgun kecil Dan juga skateboard ya Skateboard dan juga kaos untuk yang gratisan Banner seperti biasanya Dan juga granat ya Oh ternyata itu granat ya Jadi itu bukan gratis ya Dan ada skateboard disini ya Skateboard Terus ada magic cube juga Fragment Dan ini adalah tasnya ya teman-teman ya Level 1, 2, dan 3 Cukup keren untuk tas gratisannya Seperti itu Seperti biasanya ya Bentuknya adalah kotak warna ungu Dan ini bundle utama untuk Elite Pass September Bertemakan Kalah jengging atau Scorpio Bernama Aquatic Unknoon besok ya Kira-kira kalian mau beli nggak nih? Bagi yang mau beli besok akan dikeluarkan Untuk pre-ordernya Sudah keluar Seminggu lagi pre-order akan dikeluarkan Untuk Elite Pass bulan September Dan kira-kira hadiahnya apa nih? Untuk hadiah pre-ordernya Dan ternyata hadiahnya adalah Malevolent Sting Lootbox Lootbox doang ya Hadiahnya pre-ordernya adalah Lootbox Wow Nggak begitu spesial ya Kira-kira worth it nggak sih Untuk seribu diamond Dapetin Lootbox Untuk hadiah pre-order Dan tampilannya itu Seperti ini di in-game-nya ya Untuk Lootbox Unknoon Aquatic Apa sih tadi? Aquatic Unknoon ya Temannya Malevolent Lootbox Dead Lootbox Wah itulah pokoknya Susah ya Dan itulah hadiah untuk pre-order Elite Pass September Aquatic Unknoon Seharga 999 Diamond Alright Kemarin aku sudah bocorkan Tentang munculnya Skin Thresh Metallic Dari Thompson ya Dan dia itu Statistiknya adalah Damage nambah 1 Dan rank nambah 2 Ini untuk skin Thompson ini Sebenarnya sudah berkali-kali Muncul di in-game Di Free Fire ya Ada Pas waktu itu ada Weapon Royale Dan juga event yang lain Dan di server luar Ini sudah muncul Beberapa waktu yang lalu Cukup lama ya Ada di India Vietnam Dan beberapa server Yang lain sudah muncul Dan di Indo sendiri Kemungkinan akan dirilis Dalam waktu dekat ini Dalam event Faded Wheel Mungkin ya Ataupun di event Spin Spin yang lain Dan untuk bocoran Dari Weapon Royale Sendiri Kemarin sudah aku bocorkan Bahwa senjatanya adalah Groza Dan juga M128B Ya bocorannya Ternyata bener lagi Teman-teman ya Alhamdulillah Dan Ini adalah Statistik dari Weapon Royale Yang terbaru Rate of Fire Nambah 1 Terus Magazin nambah 1 Reload Speednya Kurang 1 Untuk M128B Operano Sengnya ya Dan untuk Groza Kalian bisa lihat Sendiri di bocoranku Yang dulu Itu sudah aku bahas ya Dan untuk M128B ini Worth it sih Menurutku ya Kalian bisa beli Tiket Weapon Royalnya Di Mystery Shop Tentu saja Untuk borong-borong Skin yang berikutnya Ini ya Ini kalau di Indo itu Spesial ya Untuk Weapon Royale Itu pasti dikasih 2 buah senjata Permanen Jadi cukup Keren sih Untuk Garena Indo Untuk event Weapon Royalnya Oke di server luar Juga sudah mulai keluar Untuk event top up Dari karakter terbaru DJ Dimitri Atau DMLV DJ Dimitri Like Mike ya Itu kolaborasi Free Fire Dengan DJ Dimitri Di beberapa server Itu dijual Seharga 200 diamond aja Ada juga yang Di bawah itu ya Jadi kemungkinan Di Indo Akan ditaruh Di event top up juga Dan Kalau di server Brazil Itu malah digratiskan Hanya dengan bermain 45 menit 44 menit Kalian bisa mendapatkan Karakter Dimitri Secara gratis Karakternya doang ya Tidak dengan bundlenya ya Dan Itu pasti satu paket Dengan DJ TV Yang dimana Disini akan dibagi Secara gratis Semoga ya Karena di kalender itu Sudah ditulis Dan ada juga Event top up Gitar Berhadiah tas gitar Disana ya Dan untuk tas gitarnya Yang merah ini Tentu saja berbayar Dan dijadikan bonus top up ya Kalau di server luar Kalau di server Indo Ataupun Singapura Mungkin akan sama juga Ditaruh di event top up Jadi bulan ini adalah Bulan top up nasional ya Karena banyak event top up Dan hadiahnya itu cukup menarik Jadi bikin kita bingung ya Harus nabung pintar-pintar ya Selain itu Di server luar Sudah muncul event Yang namanya itu Top Criminal Hijau Dirilis lagi Seperti yang aku bilang kemarin ya Garena sudah mengeluarkan voting Yang mana dia akan mengeluarkan Bundle All ya Atau Bundle Special All Yang mana yang menang adalah Top Criminal Hijau ini Dan mereka itu Ditaruh di event Ada yang di Faded Wheel Ada yang di Bullseye Dan ada yang di beberapa event Yang lain nih Tentu saja itu akan dipersulit Untuk mendapatkannya Karena ini adalah Bundle yang sangat langka Dan menjadi idaman Para player baru Yang dulu belum sempat Memiliki bundle Top Criminal ini ya Alright Dan bagaimana menurut kalian Untuk server Indo Apakah harus dirilis juga Kita harus iri sih Kalau aku sih iri sih Jujur aja Jadi mari kita sepam Di halaman Coolgar ya Di halaman channelnya Bang Coolgar Kita sepam Rilis top criminal hijau Bang Oke Kontennya sampai disini Tapi aku punya spoiler Untuk konten berikutnya Jadi di next content Kita akan bahas Untuk event Moko Awakening Jadi sudah akan Rilis sebentar lagi Ya gak tau Sebentar lagi atau enggak Tapi kita akan bahas Di next content Jadi jangan lupa subscribe Channel Mas Mazing Jangan lupa di like juga Kalau kalian suka videonya Dan Jangan lupa Hari ini adalah Hari kemerdekaan kita ya Hari kemerdekaan Ke 76 Dari bangsa Indonesia Jadi Jangan lupa berjuang Dan tetap semangat Merdeka Jangan lupa Jangan lupa